Raka Bungi, Raka sebagai salah waktunya-salah itu yang saya ingin menarik. Ketua DPR Perjuangan Toma Rubin waktu dulu mengikut. Sebagai kader PDIP, Gibran tak boleh bermain di dua kaki. Namun PDIP menyerahkan pada Gibran terkait keputusan mau melabuk di partai mana. Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan-jalan. Lampingkan tangan untuk Mas Wali. Tidak perlu salaman. Cukup lampingkan tangan dengan Mas Wali. Semangatnya pendukungnya Bunga Ramana, semangatnya. Semangatnya, yuk. Asam, yuk. Mas Gibran, Mas Gibran. Mas Gibran, dada-dada, Mas Gibran. Tidak perlu salaman. Ini bukan bak dong, yuk. Tangan halal-biala. Cukup dada-dada saja. Sakit pesan, nih. Ampun, berhenti. Lanjut, lanjut. Lanjut. Lanjut berjalan. Salamannya, salamannya nunggu. Salamannya nunggu. Pak, ini barusan ternyata sudah dideklarasikan. You wish, Ben. Deklarasi ya tidak apa-apa. Kalau saya fokusnya memenangkan, jadi tidak ngurus deklarasi, tidak ngurus yang lain-lain, kecuali ngurus konsolidasi, memenangkan Ganjar Mahfud, satu putaran. Untuk? Jadi kader militan itu, tidak ada kata kecewa. Jadi kader partai itu sudah saya beri pesan semua. Harus siap kecewa dan siap dikecewakan. Nah, urus siap itu raja melu kader PT. Perjuangan. Dari Mas Wali dimulai dari PT. IP. Tapi sekarang... Oh, itu hak. Dilindungi undang-undang. Berarti otomatis Mas Wali keluar dari PT. IP. Ya, sekarang ya otomatis kalau sudah dari partai A ke partai B, kan ya berarti yang sudah partai B toh. Partai hanya tergantung beliau sendiri. Dan itu sesuai diatur KDRT Partai ya? Iya. Kalau secara etika politik itu? Aku tidak mau menilai orang lain. Aku menilai diriku sendiri saja, masih cantung pancamping kok, menilai orang lain. Kalau atau tidak, kan masyarakat yang bisa menilai itu. Tapi kan yang saya, tugas saya kan merawat, mengelola kader-kader PT. Perjuangan untuk bergerak, satset, dasdes, menangkan Ganjar dan Mahkud NG. Pak ini bisa memecah suara di Jalan Tengah Pak? Ya, Mas Wali dari Kampus, dari Pak Prabu. Tergantung rakyat, bukan saya. Nah, saya kan, khususnya ini kan Solo Wai. Tapi kemungkinan bisa memecah suara di Solo? Nah, kalau Jawa kemungkinan, aku tidak mengerti. Nah, itu orang itu tanggal 14, orang Jawa Tengah nyobrol siapa, ya tidak mengerti doang. Sesok jalan nyobrol siapa, ya tidak mengerti dengan bilis. Tapi akan pindah strategi, tidak juga, kalau rancang strategi? Sama? Untuk pemenangan, untuk diambil ke Solo? Kalau strategi sudah dirancang, ya lebih ditingkatkan. Termasuk imbauan Bumeka, semakin rajin. Oh iya, makin turun ke masyarakat itu, itu yang dilakukan. Pak, mungkin kesennya buat Mas Gibran setelah ini kan sudah diklarasi. Ah, nggak, nggak. Tunggu ngaku, rajin ulkongon, ngopong-ngopong, ngopong-ngopongon di Perintah Ketua Amung, fokus menangan Ganjar Mahkut. Jadi Presiden, laki-presiden. 2044-2045. Yaudah, fokus di situ. Tidak mikir yang lain-lain. Pak, ini kan sudah otomatis keluar, Pak, ya? Ini statusnya wali kota seperti apa? Banyak ketuapun. Jadi kader partai itu sudah, saya sudah 46 tahun, Pak. Sudah saya didikkan, turunkan ke kader yang lain. Kalau masuk PT Perjuangan itu harus siap kecewa dan dikecewakan, Pak. Ya, budak. Nah, udah, udah. Nggak pernah, saya, bicara itu. Jadi sekarang baru dikecewakan. Apa? Ya, ngecewakan, siapa? Ayo, tanya. Mbak Meika, Mbak Meika kecewa apa? Nah, saya kan, enggak. Saya kan melaksanakan tugas Ketua Umum. Rekomendasinya Mas Gibran, Pak Teguh, menangkan, Ruth, siap. Karena rekomendasinya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Nanti, menangkan, Ruth, siap. Jalankan, lakukan. Turun ke masyarakat, konsolidasi, fokus menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud Nanti. Dan PDI Perjuangan tentunya yang terlebih selanjutnya. Pak, jika percaya Mas Gibran tidak akan keluar? Saya enggak pernah merabah-rabah dan berpikir negatif pada orang lain. Saya selalu berpikiran positif dan saya tidak pernah mau menjelek-jelekan dan sebagainya. Yang penting tugas saya yang diperintahkan oleh Ketua Umum menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini saya melakukan konsolidasi secara rutin, turun ke masyarakat. itu yang menjadi tugas selama saya menjadi kandat-kandat. Ya, fokus menangan Ganjar Mahfud dari Presiden Mahfud juga. Semua data WA dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain dan masyarakat. terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati